Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Sekaligus kabar gembira Untuk teman-teman guru P1, P2, P3, P4 Yang belum diangkat menjadi ASN P3K Di tahun 2022 ya Nah kita akan melihat nantinya teman-teman ya Potensi teman-teman nantinya di seleksi P3K guru ya Di tahun 2023 Yang mana disini kami sudah mendapatkan beritanya Ada sebuah undangan yang kami dapatkan teman-teman ya Dari FGPPNS Bahwasannya sudah ada surat edaran dari Kemendik Butristek ya Direkturat Jenderal Guru dan Talang Kependidikan Bernomor 31 20 B1 ya B1 GT 01 03 2023 Lampiran dua berkas undangan rapat koordinasi ya Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Kepala Badan Kepegawaian ya Kepala Badan Kepegawaian ya Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Kabupaten Kota Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kabupaten Kota Sebagaimana terlampir Jadi intinya seperti ini teman-teman ya Bahwasannya Akan ada rapat koordinasi ya Untuk optimalisasi Pemenuhan formasi calon P3K Bapak Ibu ya Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2023 Disini katakan Dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2023 Serta mempertimbangkan surat deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan RB nomor B1034 SM 0100 2023 Terkait pembukaan kembali pengusulan formasi tahun 2023 Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi Pemenuhan formasi calon P3K Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2023 Wow Jadi nantinya itu akan ada rapat koordinasi Antara Pemda dengan Kemenidik Butristek Tujuannya adalah optimalisasi Pemenuhan formasi calon P3K Untuk jabatan fungsional guru Wow mantap ya Nah disini sehubungan dengan hal tersebut Teman-teman ya Kami mengharapkan keren seorang Sudah dapat berperan aktif ya Hari Selasa Sampai dengan Jumat 6-9 Juni 2023 Di Hotel Golden View Jalan Bengkuang Laut T.J. Buntung Kecematan Bengkuang Kota Batam Kepulauan Riau Check-in Selasa 6 Juni 2023 Pukul 14 waktu Indonesia Barat Pembukaan ini teman-teman ya Nah disini untuk Dari Pemda ya Bukan untuk kita Tapi ini dari Pemda ya Untuk efektivitas penyelenggar kegiatan Peserta diharapkan Membawa laptop Data formasi kebutuhan P3K Jabatan fungsional guru Kemudian mengisi biodata pada link HTTPS SID RAKOR P3K 2023 Membawa surat tugas yang sudah ditentat tangani Dicap oleh pejabat guru Ini bukan untuk guru ya Tapi untuk pejabat teman-teman ya Nah teman-teman bisa melihat ya Daftar Provinsi Kabupaten Kota Yang akan ikut RAKOR ya RAKOR pemenuhan kebutuhan formasi Calon P3K Guru tahun 2023 Nah Nah ini adalah daftar formasi Kabupaten Kota Untuk pemenuhan formasi calon P3K ya Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi tahun 2023 Jadi ada dari Provinsi Jambi teman-teman ya Kabupaten Kota Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari Kabupaten Bungo Kabupaten Merangin Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kabupaten Gerinci Kabupaten Tebo Kabupaten Mora Jambi Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan Kota Jambi Serta Kota Sungai Penuh Kemudian dari Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Latuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang ya Untuk Kepulauan Riau Jadi teman-teman ini Kalau dari Jambi Itu ada 12 kabupaten kota Yang dipanggil Untuk mengikuti Rapat Koordinasi Pemenuhan Formasi Calon P3K Jadi kalau misalkan Kabupaten teman-teman itu Tidak ada Maka itu berbahaya Teman-temannya Berarti Kabupaten teman-teman itu Tidak mau mengajukan formasi Kalau logikanya seperti itu Si teman-teman yang Menurut kami pribadi ya Jadi teman-teman harus Paham semaksimal mungkin Apa yang kami maksud Kemudian dari Kepulauan Riau Itu ada 8 kabupaten kota ya Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Bintang Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas Lingga dan Kota Batam Serta Kota Tanjung Pinang Itu dari Provinsi Kepulauan Riau Yang dipanggil untuk mengikuti Apa namanya teman-teman ya Untuk mengikuti Rapat Pemenuhan Formasi Calon P3K Kemudian dari Nanggoro Aceh Darussalam Itu ada 24 kabupaten kota Mulai dari Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam sendiri Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Besar teman-teman ya Kemudian Kabupaten Aceh Selatan Aceh Timur Aceh Tengah Aceh Utara Kabupaten Pdie Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Bireun Kabupaten Simelue Kabupaten Aceh Barat Dayak Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Gayolues Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Bener Meria Kabupaten Pdie Jaya Kabupaten Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Leksumawe Kota Langsa Kota Subulasam Yaitu 24 kabupaten kota Dari Nanggoro Aceh Darussalam Yang diundang untuk mengikuti Rapat Pembunuhan Formasi Calon P3K Bapak Ibu silahkan cek daerahnya teman-teman Mantap cua ya Kemudian disini dari Riau teman-teman ya Dari Riau sendiri ada 13 kabupaten kota Mulai dari Provinsi Riau Kabupaten Bengkalis Kabupaten Ingri Hulu Teman-teman ya Kemudian Kabupaten Kampar Indri Gilir Kabupaten Kuantan Singi Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Pekam Baru Kota Dumai Ada 12 kabupaten kota dari Provinsi Riau Sedangkan dari Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Agam Kabupaten 50 Kota Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pasaman Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Sijunjung Kabupaten Solok Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Darmasya Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Padang Kota Padang Pang Kota Payakumbu Kota Sawah Lunto Kota Solok Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Pariaman Ada 20 kabupaten kota dari Provinsi Sumatera Barat Kemudian dari Sumatera Selatan Yaitu ada Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Lahat Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Banyuwasin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Banyuwasin Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara Kemudian Kota Palembang Kota Prabu Muli Kota Lubuk Linggau Dan Kota Pagar Alam Wow Itu ada 18 kabupaten kota dari Sumatera Selatan Kemudian dari Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Asahan Kabupaten Deliserdang Kabupaten Karo Kabupaten Labuan Batu Kabupaten Langkat Kabupaten Nias Teman-teman bisa cek sendiri Untuk daerahnya silahkan di cek sendiri Sumatera Utara Mencapai Untuk bacanya Silahkan di cek Nah disini kita lihat Untuk lampiran 2 surat PLT Sekretaris Direktur Jenderal Guru Dan Tengah Pendidikan Jadi cuman 7 provinsi yang diundang Ini ada 7 provinsi yang diundang Ya teman-teman ya Untuk sementara hanya 7 provinsi yang diundang Berasakan surat edaran ini Lampiran 2 surat PLT Sekretaris Direktur Jenderal Guru Untuk pendidikan Nomor 3120 B1 GT 0103 2023 Tanggal 1 Juni 2023 Agenda rapat ya teman-teman Lihat disini Itu mulai selasa 6 Juni 2023 Sampai hari keempat 9 Juni 2023 ya Intinya ini surat adalah Undangan kepada Pemda yang ada di daftar Bahwasannya akan membahas Kegiatan rapat koordinasi pembunuhan Formasi calon P3K Untuk jabatan fungsional guru Pada instansi daerah tahun 2023 Mulai tanggal 6 Sampai tanggal 9 Juni 2023 Semoga video yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh